Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TV Rebengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Obrolan pagi ini kembali lagi tentunya Apakah Anda sudah ngete dan juga ngopi di pagi hari ini? Karena di pagi hari itu memang waktu yang pas Faris ya Untuk ngete atau juga ngopi mengawali aktivitas kita sehari setiap harinya Nah kalau Faris sendiri ini punya kebiasaan itu enggak Riz? Biasanya kalau pagi sebelum kerja ngopi dulu ya Bang Ngopi dulu Ngopi nyantai Biar melek gitu ya Karena akan menghadapi kerasnya hari-hari Nah Riz kita balik lagi nih untuk tadi nih Untuk keterlibatan anak-anak muda dalam untuk kemajuan bangsa ini Terutama dari sisi yang melakukan riset itu kan juga berarti turun serta dalam Keberlangsungan dunia politik Atau juga keberlangsungan di ekosistem Perkembangan lah Perkembangan tentang politik yang ada saat ini gitu Nah berarti yang mereka takutkan atau kelukesan mereka adalah Itu tadi respon-respon dari masyarakat Hal-hal tahu-tahu yang tidak mereka pernah jumpain Akhirnya ketemu Seperti itu ya Nah kalau dari Faris sendiri nih Sebagai anak muda nih Mau yang ke depan ini Anak muda itu harusnya seperti apa Riz? Ya maunya aja Tentu aktif dalam berpolitik ya Karena aktif berpolitik bukan berarti kita ikut kontestasi politik juga Tapi kita ikut serta mengawal Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di negara ini Ikut serta dalam pemilihan mungkin Karena kalau ibaratnya ini pemerintahan nih Kalau nggak ada yang mengawasi juga Ya bisa jadi salah arah juga kan Oh oke Sebenarnya kalau rem itu sudah belum Tidak ada yang memperbaiki gitu Ini akan nabrak gitu Oke Nah Tapi sebaiknya Riz Ini kan itu sisi positifnya nih Sebaiknya nih Hal-hal yang jangan dilakukan nih Oleh Gen Z nih Sebaiknya mereka harus juga seperti apa? Terutama misalnya dalam hal Kebijakan Mereka bisa Yang baru kita ngomong tadi Awal kebijakan itu Lagi misalnya adik-adik mahasiswa Masih aktif nih Mengawal kebijakan Oke Yang masing-masing Dari sisi Keikutsertaannya itu politik ya Kalian harus Kita harus memilih Memang benar-benar Yang kita ingin pilih Kita pastikan betul Lihat betul Kira-kira-kira gimana Jangan hanya kita melihat Wah Ada duitnya nih Oke Jangan hanya cuma memandang Ada duitnya doang Karena Ini akan Lima tahun loh Lumayan lama Benar Nah kalau Menanggapi nih Para Gen Z yang acu-ta'acu Terhadap Ya terhadap bangsa ini gitu Ya mau gimana pun Ya saya tetap seperti ini gitu Tenang aja Negara ini sudah ada yang ngurusin Nah Kalau melihat anak-anak muda Seperti itu Riz Yang acu-ta'acu lah gitu Sebenarnya Pemikiran yang salah ya Kalau ada orang bilang Kalau Ah mau siapapun Saya gini-gini aja Itu pemikiran yang salah Kalau benar-benar Karena Yang omong di awal-awal tadi Segala kebijakan yang ada Itu kan diputuskan Melalui politik Oke Misalnya nih Kamu Kalau kamu bilang Saya gini-gini aja Tapi kan segalanya dari politik Misal Kebijakan Sekolah nih Kalau suatu saat SD, SMP Ditarif lagi Ada SPP lagi Itu melalui politik juga Benar Itu berpengaruh juga Bagi kita Dan juga misalnya Harga PBM naik Atau harga apapun Yang melonjak Itu melalui keputusan politik juga Jadi kita Nggak bisa Ngomong Ah Gini-gini aja Saya gini-gini aja Nggak bisa Harusnya sih Oke Jadi Jangan sampai Melakukan Atau jangan sampai Menjadi orang yang Ya acu-ta'acu Udah deh Saya santai-santai aja Main bola Melakukan hobi saya Negara ini sudah ada yang ngurus Mau gimana pun juga Negara ini tetap berjalan Pemerintah tetap berjalan Terus juga Bangsa ini juga akan Semakin maju Karena sudah ada yang ngurus Berarti jangan sampai Berpikiran seperti itu Oke Terakhir nih Faris Sebagai Anak muda Yang ada di Bengkulu ini Karena sekarang lagi di Bengkulu Sebagai orang Minang juga nih Untuk teman-teman nih Di Gen Z ini Apa yang ingin Faris sampaikan Sebenarnya Politik itu Di mata masyarakat Pada awamnya ini Udah lumayan Buruk ya Lumayan buruk Contohnya Kayak Mereka Mewujudkan segala Keinginan mereka Melalui hal-hal yang buruk Tapi Pada sebenarnya kan Tujuan politik itu bagus Membuat kebijakan Bagaimana Masyarakat ini Tertata Teratur Sejahtera Nah harapan Faris Kepada Kawan-kawan Gen Z Anak muda Itu Coba kita flashback lagi ke belakang Indonesia reformasi itu Karena Anak muda Artinya perubahan itu Bisa terjadi karena Anak muda gitu loh Jadi jangan sampai kita mikir Ah saya masih 20 tahunan ini Saya masih Bisa nyantai-nyantai Enggak Harusnya gitu Harusnya perubahan terjadi itu Karena anak muda Di tahun 98 Kita lihat lagi ke belakang Flashback Di zaman-zaman perjuangan Kemerdekaan itu Soekarno-Hatta Semacam itu kan Masih di umur-umur 30 35 Sampai 40-an Dari presiden Waktu itu Artinya Seberpengaruh itu loh Anak muda Oke Dan juga timbul Sumpah pemuda itu tadi Benar Oke Nah sebaiknya sekarang Kita sebagai anak muda Benar yang kata Faris ini Ayo kita peduli Untuk bangsa ini Karena dari anak-anak muda Inilah akan timbul Ide-ide yang luar biasa Gitu ya Oke deh Faris Terima kasih Faris Sudah ngobrol-ngobrol Di pagi hari ini Dan semangat terus Untuk Faris Sukses bersama Dengan sumanya Dan juga Sukses juga Di karir pekerjaannya Salam untuk teman-teman Dan juga untuk keluarga Sekali lagi terima kasih Semoga lain waktu Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Di Opini Dan pemirsa Opini Tanpa terasa Kita harus berpisah dulu Di episode kali ini Dan tentunya Untuk Anda nih Pemirsa Opini Kita akan ingatin Bahwa nanti Di bulan Juli Opini akan berubah Jam tayang Yang biasanya Dari jam 8 Sampai jam 9 pagi Akan berubah Menjadi jam 11 Sampai di jam 12 siang Hanya di Opini Obrolan pas di sini Karena kita berubah Jam tayang Tidak pagi lagi Jadi obrolan kita Pas di sini Tentunya Hanya di Opini Dan pemirsa Tanpa terasa Kita harus berpisah dulu Dan saya Iqbal Fatwa Mengucapkan terima kasih banyak Sudah menyaksikan Opini pagi hari ini Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Sampai jumpa